Sobat Maestro, sesuatu lagi kita akan bersama-sama mendengarkan blog R-Time bersama GBI Glow Velocity Center Cabang Bandung yang bertempat ibadah di Grand Pasundan Hotel Ruang Jaya Giri dengan jam ibadah pukul 9 dan 11 yang dipimpin oleh Gembala Sidang Pendeta Gilbert Lumoindong dan Gembala Lokal Pendeta Glenn Latuheru. Selamat mendengarkan! Selamat mendengarkan! Selamat hari ini kita akan kembali dikuatkan kebenaran firman Tuhan. Malam hari ini kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan yang tidak bosan-bosan saya ingatkan buat setiap kita bahwa di mana ada firman Tuhan, di sana ada pengharapan. Di mana ada firman Tuhan, di sana ada kekuatan. Di mana ada firman Tuhan, maka kita melihat bagaimana Tuhan berperkara dalam kehidupan setiap kita umat Tuhan. Haleluya! Nah Sobat Maestro yang dikasih dalam Tuhan malam hari ini, saya akan bahas satu kebenaran firman Tuhan. If there is Jesus, ya kan? Kalau Yesus ada di tengah-tengah kita, jika Yesus ada di tengah-tengah kita, maka apa yang terjadi? Karena saya percaya betul kekristenan atau orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan percaya dan harus yakin bahwa kita punya Tuhan Allah Immanuel, ya kan? Yang artinya Allah berdiam di tengah-tengah kita atau Allah sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita Allah sekali-kali tidak pernah membiarkan kita itu yang harus kita percaya dan itu juga yang harus kita mengerti. Kenapa? Karena ada banyak anak-anak Tuhan yang hidupnya khawatir, hidupnya bimbang, hidupnya penuh dengan ketakutan, hidupnya penuh dengan kehilangan semangat yang akhirnya untuk menjalani hidup dan hari esok aja itu susah banget gitu kan? Sampai akhirnya tidak sedikit orang-orang muda yang kehilangan pengharapan, yang ujung-ujungnya main ayunan pakai leher, gantung diri maksud saya, ya kan? Kenapa? Karena sudah kehilangan pengharapan, tidak sadar, tidak mengerti bahwa orang-orang Kristen, orang-orang yang takut akan Tuhan tidak pernah ditinggalkan Yesus seorang diri. Nah kita akan pelajari sama-sama dalam Yohannes pasal yang ke-20, ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-22. Yohannes pasal 20, ayat 19 sampai dengan ayat 22. Sebelumnya kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapak dalam nama Yesus kembali malam hari ini kami datang kepadamu. Kami bersuka cita sebab kami mendengarkan kebenaran firmanmu yang memberikan kami kekuatan, yang memberikan kami penghiburan, yang memberikan kami pengharapan di tengah-tengah masa-masa sukar kami. Karena kami percaya ya Allah, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Karena itu firmanmu selalu kami dengar. Firman memberikan kami pengharapan dalam kami menjalani hari-hari hidup ini. Karena itu ya Rauh Kudus bicara bagi masing-masing kami. Karena kami buka hati kami. Kami sendengkan telinga kami untuk mendengarkan firmanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan siap mendengarkan firmanmu. Haleluya. Amen, amen. Yohannes pasal 20, ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-22. Di bawah perikop Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpul murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itulah datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, Damai sejahtera bagi kamu. Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapak mengutus aku, Demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata, Terimalah roh kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, Dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, Dosanya tetap ada. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan. Pendengar Sobat Maison dikasih dalam Tuhan. Saya percaya betul, Sebagaimana tadi apa yang saya sampaikan pertama kali setelah siaran ini dimulai, Bahwa anak-anak Tuhan, pengikut-pengikut murid-murid Yesus, Harus memiliki pikiran yang jelas, Harus memiliki konsep iman yang jelas, Dalam menjalani hidup ini. Kenapa? Karena ada banyak anak-anak Tuhan, Pada akhirnya kehilangan pengharapan di tengah jalan, Tersesat di tengah jalan, Karena tidak menyadari bahwa perkataan Yesus, Ialah ya dan amin. Apa itu perkataan Yesus? Akulah Allah Immanuel. Iya kan? Yang artinya Allah berdiam diri di tengah-tengah kita. Nah, ini adalah tema sentral Alkitab. Apa itu? Salah satu fondasi kekristenan. Bahwa Allah menjadi manusia dan diam di tengah-tengah kita, Di dalam diri Yesus Kristus. Amin. Ini sentralisasi Alkitab. Bahwa Allah menjadi sama dengan manusia. Nah, Yesus nampaknya senang sedara. Tinggal berada di tengah-tengah umat. Makanya selain dari Yohanes 20 ayat 19 sampai dengan 22 pembacaan kita malam hari ini, Kita juga bisa lihat dalam Matius 18 ayat 20. Bahkan Yohanes 20 ayatnya yang ke-26 juga berkata bahwa Yesus senang tinggal di tengah-tengah umatnya. Karena itu, pastikan engkau mengerti bahwa kesukaan Tuhan ialah apa? Ada di tengah-tengah kita, amin. Kesukaan Tuhan ada di tengah-tengah umatnya. Makanya Alkitab bilang, Jika dua-tiga orang berkumpul dalam nama aku, apa dia bilang? Aku hadir. Aku ada di tengah-tengahnya. Tuhan mau ada selalu persekutuan antara dia dengan umatnya, saudara ku. Oh, haleluya. Ini yang menjadi kerinduan terbesar dalam kehidupan Yesus apa itu selalu berada di tengah-tengah umatnya. Nah, ini yang harus kita mengerti. Bahwa ketika Yesus ada di tengah-tengah kita, apa yang akan terjadi? Wah, ini harus kita mengerti. Kenapa? Karena ada banyak orang punya Yesus tapi masih terjadi ini, terjadi itu, khawatir ini, khawatir itu. Jadi kita mesti mengerti, kalau Yesus ada di tengah-tengah kita, Yesus hadir di tengah-tengah kita. Yang pertama, apa yang kita dapati? Yang pertama, ayat 19 dalam pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Ayat 19 jelas berkata, Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu berkumpulan murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu datanglah Yesus. Aku berkatakan, berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, Damai, sejahtera bagimu. Saudara, saya percaya ketika Yesus ada di tengah kita, ketika Yesus ada dalam hidupnya, dalam hidup setiap kita, maka hal yang sama yang dia serukan kepada murid-muridnya 2000 tahun yang lalu, hal yang sama juga akan dia serukan dalam hatimu, hal yang sama juga diserukan dalam keluarga, rumah tanggamu, apa itu? Damai, sejahtera bagimu. Amin. Ini menarik sekali. Kenapa? Karena seringkali kita punya hidup ini diwarnai dengan ketakutan, saudara. Seringkali hidup kita diwarnai dengan frustasi, panik, ya kan? Bahkan ada banyak pikiran-pikiran yang seringkali menakuti diri kita sendiri, paranoid sendiri, ketakutan sendiri, yang akhirnya kita perlu kedamaian. Nah, kedamaian itu hanya kita dapati ketika Yesus hadir di tengah-tengah kita. Pertanyaannya, kapan Yesus hadir, ketika engkau mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selama, saat itu roh kudusnya dalam hidupmu, siapa roh kudus? Roh Allah itu sendiri, saat itu juga harusnya ada kedamaian. Cuma dipertanyakan pikiran kita ini dikontrol sama pengetahuan Allah, kacamata kita atau kacamata Allah. Karena jangan lupa, sekalipun Yesus hadir di tengah-tengahmu, tapi engkau tidak mengizinkan Yesus memimpin hidupmu, maka engkau masih akan tinggal dalam kekhawatiran. Betul kita tidak boleh kehilangan pengharapan kepada Tuhan, tapi kalau hidup kita terus takut, terus khawatir, terus bimbang. Sorry, saya lama percaya, lama-lama tapi pasti engkau akan kehilangan pengharapan kepada iman. Pengharapan imanmu kepada Yesus lama-lama akan hilang. Kenapa? Karena ini yang dicari oleh setiap orang yang hidup di muka bumi, saudaraku. Apa itu? Kedamaian. Seringkali ini yang dicari anak-anak Tuhan di akhir zaman ini. Kenapa? Karena dunia sudah hilang kedamaian. Di mana-mana terjadi peperangan, bahkan bukan hanya negara dengan negara yang ketemu berperang. Bahkan suami istri dalam rumah tangga pun setiap kali ketemu berperang. Ya kan? Cek, cok, mulut, ribut, sana ribut, sini. Sampai akhirnya tidak sedikit anak-anak broken home. Cuma karena keluarga suami istri ini bertengkar, tidak lagi kedamaian. Di tengah-tengah muka bumi. Karena itu kita berdoa apa yang doa Yesus ajarkan? Jadilah kehendak, bro. Di bumi ini, seperti di sorga. Tuhan mau selama kita masih di bumi ini, kita sudah menikmati sorga, bos. Itu yang Tuhan mau. Bagaimana kita bisa menikmati, kita tinggal di bumi ini dan bisa merasakan sorga. Yakni ketika Yesus hadir, maka ada kedamaian. Ketika Yesus hadir, maka dia memberikan damai, sejahtera bagimu. Ini yang perlu kita mengerti. Yang pertama yang saya pelajari. Ketika Yesus hadir dalam hidupmu, pastikan hidupmu harusnya dipenuhi dengan damai, sejahtera. Amin. Harusnya hidupmu dipenuhi dengan damai, sejahtera. Kenapa hidup kita harusnya dipenuhi dengan damai, sejahtera? Karena hidup kita tidak memakai apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, tapi kita hidup berdasarkan apa kata firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan, janganlah khawatir akan hari esok. Kalau kita berdasarkan firman Tuhan, kita gak mau khawatir akan hari esok, harusnya kita menyerahkan hari esok ke dalam tangan Tuhan. Tapi justru kenapa ada banyak anak-anak Tuhan yang ngakunya anak-anak Tuhan, orang Kristen pergi beribadah setiap hari minggu, tapi hidupnya masih khawatir akan hari esok, hidupnya masih ketakutan akan masa depan. Kenapa? Karena tidak beriman akan janji-janji Tuhan. Saudara ku ini kasih dalam Tuhan, orang-orang muda secara khusus, apa yang Tuhan janjikan dalam hidupmu? Selama engkau orang-orang muda tidak melenjang ke kanan dan ke kiri, hidupmu berhasil dan beruntung. Itu janji Tuhan. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan naik dan bukan turun. Tuhan akan mempromosikan hidupmu. Selama hidupmu lurus, engkau tidak melenjang ke kanan dan ke kiri, engkau akan menikmati berkat-berkat Tuhan. Tapi kenapa kita pendudukan kekhawatiran? Dipertanyakan, jangan-jangan hidup kita masih melenjang. Kan begitu. Tapi selama hidup kita benar, hidup kita mengandalkan Tuhan, hidup kita takut akan Tuhan, apapun yang dikerjakan oleh tanganmu, dibuat tangan Tuhan berhasil. Amin. Yang kedua yang saya pelajari, jika Yesus hadir di tengah-tengah kita, apa yang kita alami? Yang pertama, harusnya kita mengalami damai sejahtera Tuhan. Yang kedua, ayat 20, apa dikatakan di sana? Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Jadi yang kedua, ketika Yesus hadir dalam hidupmu, tidak peduli hari ini engkau berada di mana, tidak peduli hari ini engkau sedang mengalami apa, tidak peduli besok engkau harus bayar apa, tapi ketika Yesus hadir dalam hidupmu, harusnya engkau memiliki suka cita, saudara ku. Amin. Suka cita, sekalipun sekarang tanggal udah cekat, THR udah habis. Iya kan? Suka cita, kenapa? Karena hidupku bukan berdasarkan aku lagi, hidupku tidak berdasarkan apa yang aku lihat, hidupku tidak berdasarkan apa yang aku rasakan dengan perasaanku, apa yang aku alami dengan apa yang aku rasakan, tapi hidupku berdasarkan firman Tuhan. Selama hidup kita berdasarkan firman Tuhan, maka kehadiran Yesus dalam hidupmu akan membawa suka cita. Konteks suka cita di sini adalah ketika Yesus bangkit. Murid-murid melihat Yesus bangkit, murid-murid mengalami suka cita yang dahsyat dan luar biasa. Kenapa? Karena Yesus bangkit menandakan bahwa maut sudah dikalahkan oleh dia. Kalau kita tahu maut sudah dikalahkan oleh Yesus, maka kita harusnya bersuka cita. Jangan kan maut, eh jangan kan masalah kecil gitu kan. Maut aja Tuhan kalahkan. Buat siapa? Buat saudara dan saya. Kalau maut saja dia mau kalahkan buat saudara dan saya, masakan masalah kecil. Tuhan gak tolong kita, saudaraku. Jangan membesarkan masalah-masalah yang kecil. Kalau ada masalah kecil, ingat. Yesus bilang apa sih sama hidup kita? Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan berikan kelegaan kepadamu. Pikul aku yang kuberikan. Sebab bebaanku ringan. Iya kan? Kalau kita diajak sama Tuhan untuk memberikan masalah kita kepada Tuhan, ya dikasih dong. Jangan justru kita tahan-tahan. Tidak Tuhan, biar saya ditanggung. Tuhan gak usah nanggung masalah saya. Tuhan sudah gak usah nanggung dosa saya. Ya udah tanggung. Kenapa ada banyak orang stres? Padahal dia sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan jurus ramah. Tapi dia stres oleh karena masalahnya. Dia memiliki masalah yang akhirnya hidupnya kacau. Hidupnya gak bisa bangkit, gak bisa mengalahkan masalah. Kenapa? Karena dia tanggung sendiri, saudaraku. Padahal Yesus sudah minta sama dia masalahnya. Mari kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Kasih bebannya kepada Yesus. Iya kan? Kalau Yesus sudah minta, tandanya Yesus tahu kita sudah gak kuat. Kalau Yesus sudah minta, Yesus tahu tandanya kita perlu dia. Jangan kita tahan-tahan, saudara. Ada banyak orang tuh gak mau menyerahkan masalahnya. Sekalipun udah menyerahkan masalahnya, tapi dia masih pikir-pikir. Tuhan bisa gak ya? Tuhan sanggup gak ya? Tuhan tolong saya. Bos, kalau kita udah menyerahkan masalah kita sama Yesus, Yesus tahu yang terbaik buat hidup kita. Kalau Yesus udah pegang masalah kita, maka Yesus sendiri yang akan menyelesaikannya. Sehingga tergenapi firman Tuhan, Allah yang akan berperang menggantikan kamu. Kamu hanya diam saja dan melihat kemenangan yang gilang-gilang yang Tuhan sediakan. Haleluya. Jadi yang pertama yang Tuhan berikan ketika kita dia ada di tengah-tengah kita, yang pertama yang Tuhan berikan adalah apa? Kedamaya. Yang kedua, apa yang Tuhan berikan? Tadi kita sudah pelajari sama-sama, suka cita yang luar biasa, bukan berdasarkan keadaan. Amin. Damai sejahtera ini berdasarkan dari hati, saudara. Ketika hatimu dipenuhi dengan kasih, ketika hatimu ada Yesus, ketika hatimu memiliki roh kudus dalam hidupmu, maka kasih itu yang membuat engkau memiliki damai sejahtera. Dan suka cita yang kedua harusnya ada dalam hidupmu. Kalau Yesus ada di tengah-tengahmu, kenapa engkau bersuka cita? Karena kita hidup bukan berdasarkan apa yang kita lihat. Sekalipun di depan kita musuh, sekalipun di depan kita orang-orang yang merancangkan yang jahat, sekalipun di depan kita suami kita belum pulang-pulang, kenyataannya istri kita masih belum bertobat, anak-anak kita masih jauh dari Tuhan. Itu tidak berdasarkan apa yang kita lihat. Belajar untuk hidup berdasarkan apa yang firman Tuhan katakan. Apa yang firman Tuhan katakan? Aku yang akan berperang menggantikan kamu, selama engkau menyerahkan masalahmu kepada aku firman Tuhan. Belajar untuk serahkan masalahmu. Sehingga suka cita dari Tuhan, itu akan mengalur dalam kehidupan kita. Yang ketiga, dari ayat ini apa yang kita pelajari? Jika Yesus ada di tengah-tengah kita. Ayat 21 bilang begini, Maka kata Yesus sekali lagi, Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapak mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Sudara dikasih dalam Tuhan, ini penting sekali. Hidup seseorang, kalau dia sudah tidak berguna, dia sedang hidup yang menunggu mati. Saya ulangi sekali lagi ya. Kalau orang yang menyadari hidupnya cuma begini-begini aja, akhirnya dia akan hidup, tujuannya di end of the day-nya apa? Menunggu mati. Dia nggak punya fungsi, dia nggak bisa jadi berkat, karena ingat, Yesus bilang apa? Tuhan bilang apa? Kita bilang apa? Bahwa kita ada untuk menjadi berkat. Kita dibentuk, kita diciptakan untuk menjadi berkat. Nah, iya kan? Kita mesti mengerti, kalau Yesus ada di tengah-tengah kita, maka seharusnya hidup kita berguna. Amen. Kalau Yesus ada di tengah-tengah hidupmu saat ini, saudaraku, pastikan hidupmu berguna. Dan sebagai hamba alas, saya cuma mau ingatkan, kalau hidupmu justru jadi batu sandungan, kalau engkau jadi orang Kristen, engkau jadi pengikut Yesus, engkau jadi anak Tuhan, tapi hidupmu justru menjadi satu batu sandungan buat orang lain, dipertanyakan, Yesus ke yang dalam hidupmu atau set up? Kenapa? Karena harusnya kalau Yesus ada di tengah-tengah hidupmu, Yesus ada di tengah-tengah hidup kita, Yesus ada di tengah-tengah hidup kita, maka harusnya hidup kita berguna, berdampak, menjadi berkat bagi orang lain. Iya kan? Itu yang harusnya kita tahu. Sehingga pada akhirnya, kalau hidup kita ini berguna, wow, makanya Alkitab bilang begini kan, jadilah terang dan jadilah galam, supaya melalui kehidupanmu, nama Bapak dipermuliakan. Jadi tujuan akhirnya, itu ujung-ujungnya buat Tuhan. Amin? Ujung-ujungnya buat Tuhan. Kalau kita ada untuk memberkati, ujung-ujungnya nama Tuhan dipermuliakan. Kalau kita ada untuk menjadi berkat, ujung-ujungnya pun, nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Jadi kalau Yesus ada di tengah-tengah hidup kita, maka hidup kita harusnya berarti gitu loh. Hidup kita itu harusnya berguna. Coba lihat kehidupan murid-murid Yesus. Lihat kehidupan murid-murid Yesus, yang sehari-hari cuma nangkep ikan, begitu kan, akhirnya ketika ketemu Yesus, mereka jadi berguna, menjala manusia. Hidup itu jadi berguna. Hidup itu harus kita lihat, saudaraku. Kita refleksi dirilah. Kita lihat nih, sehari-hari ini saya punya Yesus, tapi hidup saya ini berguna gak sih bagi orang? Atau justru saya jadi nyusahin orang? Iya kan? Kan kita yang bisa menilai nih. Orang-orang di sekeliling kita pun, kita bisa menilai kita begitu loh. Sehingga akhirnya kita bisa tanya, hidup saya itu udah berguna belum sih? Karena pada prinsipnya Yesus cari buah. Kalau kita jadi orang Kristen, tapi kita gak menghasilkan buah. Apa itu buah? Sesuatu yang dinikmati oleh orang lain. Orang yang di sekelilingmu bisa menikmati buahmu. Maka hidupmu berguna. Kalau Yesus ada di tengah-tengah kita, saudara saya cuma mau bilang, dimanapun engkau tinggal, dimanapun engkau berada, mungkin engkau sedang ada di dalam penjara sekalipun, mendengarkan sejarah ini. Kalau Yesus ada di dalam hidupmu, saudaraku, engkau jadi berkat di tengah-tengah orang dalam sana. Engkau jadi berkat. Bukan soal keadaan, bukan soal tempat, tapi berguna bisa dimana saja. Iya kan? Pisau, kalau dia bisa, pisau bisa menjadi barang yang berguna, pisau juga bisa menjadi barang yang menghancurkan, membunuh, membinasakan. Hidup kita pun bisa menjadi barang yang berguna, hidup kita pun bisa berguna, tapi bisa juga menghancurkan, tergantung di tangan mana kita berada. Kalau engkau ada di tangan Tuhan, kalau engkau ada di tangan Yesus, maka hidup berguna dan menjadi berkat, dan memuliakan nama Tuhan. Yang keempat, yang terakhir, jadi kalau Yesus ada dalam hidup kita, saudaraku, yang pertama, ada kedamaian. Oh, haleluya. Orang yang hidupnya dulu marah-marah, kalau ketemu Yesus, akan mengalami perjumpaan dengan Yesus, pasti hidupnya dipenuhi dengan damai sejahtera. Yang kedua, kalau Yesus ada di tengah-tengah hidup kita, maka ada sukacita, yang tidak terkatakan mengalir dari hatimu, sehingga sukacita itu boleh dirasakan oleh orang-orang yang sekeliling. Yang ketiga, jika Yesus ada dalam hidupmu, maka hidupmu seharusnya berguna. Hidupmu seharusnya berarti, berdampak, tidak nyusahin orang, justru menjadi berkat bagi banyak orang. Dan yang keempat, yang terakhir, jika ada Yesus dalam hidupmu, ayat 22 bilang begini, dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah roh kudus. Jadi yang keempat, jika Yesus ada dalam hidupmu, maka engkau memiliki kekuatan, engkau memiliki kuasa. Oh, haleluya. Hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat, Alkitab bilang. Kita perlu kekuatan, kita perlu kuasa. Untuk apa? Untuk menaklukkan keinginan-keinginan daging, untuk menaklukkan keinginan-keinginan mata, untuk menaklukkan keinginan-keinginan dunia, untuk mengatakan tidak kepada dosa, kita perlu kekuatan, kita perlu kuasa itu. Kapan? Ketika Tuhan mengutus kita, Dia memberikan kita roh kudusnya. Roh kudus itulah yang berkuasa, pada akhirnya dalam hidup kita. Saudara, jika Yesus ada dalam hidupmu, pastikan keempat hal ini yang engkau miliki. Amin. Pastikan keempat hal ini yang engkau miliki, jika Yesus ada di tengah-tengahmu, pastikan engkau memiliki empat hal ini. Tapi jika salah satu ini engkau tidak memiliki, sedangkan engkau mengaku engkau ada dalam Yesus, Yesus ada dalam dirimu, cek kembali kebenaran kita. Sehingga pada akhirnya, di poin keempat ini, jika Yesus ada dalam hidup kita, kita memiliki kekuatan, kita memiliki kemampuan, untuk tetap terus bertahan dalam ujian. Kita tetap terus memiliki kekuatan, kemampuan, untuk tetap terus menantikan janji Tuhan. Sekalipun, apa yang kita lihat, tidak sesuai dengan apa yang kita imani. Seringkali itu terjadi. Tapi ingat, roh kudusnya, yang akan memberikan kita kekuatan, roh kudus itulah yang akan memberikan kita kuasa, untuk hidup menjadi berkat. Karena Yesus ada di tengah-tengahmu, maka engkau memiliki roh kudus yang dikaruniakan atas hidupmu. Siapa Petrus? Petrus yang menyangkal Yesus tiga kali sebelum ayam berkokok. Setelah dia menerima Yesus, setelah dia menerima roh kudus, apa yang terjadi? Petrus berkotbah, tiga ribu orang bertobat. Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang lumpuh di gerbang indah. Itu juga yang kita akan harus dilakukan ketika kita tahu kita punya roh kudus. Kemarin saya sudah sharing tentang bagaimana kita harus perang merawan roh-roh jahat. Kita gak bisa berperang dengan tubuh kita, tapi kita harus perang dengan roh Allah. Kenapa? Karena musuh kita adalah roh, maka kita harus perang juga melawan roh. Roh dengan roh yang berperang, bukan dengan fisik. Amin. Jadi kalau Yesus ada di dalam hati kita, berarti roh kudus juga ada dalam hati kita. Dan karena roh kudus ada dalam hati kita, maka kita diberi kuasa. Sehingga kita dijauhkan daripada setiap kelemahan-kelemahan tubuh, dijauhkan dari setiap keinginan-keinginan daging. Kesimpulannya sebagai kesimpulan kita mesti ngerti. Kalau Yesus ada di tengah-tengah kita, cek hari ini, malam hari ini, apakah Yesus ada di tengah-tengahmu? Kalau engkau yakin Yesus ada di tengah-tengahmu, seharusnya engkau mengalami damai. Engkau mengalami sukacita yang dasyat dan luar biasa. Engkau mengalami hidup yang berguna. Sekalipun di mana Tuhan tempatkan engkau berada. Dan pada akhirnya engkau memiliki kuasa. Karena roh kudus ada dalam hidupku. Kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Bapak dalam nama Yesus, terima kasih buat firmanmu malam hari ini. Kami dikuatkan, kami dihiburkan, kami dibuat mengerti bahwa benarlah yang engkau katakan, akulah Allah Immanuel. Allah yang selalu rindu ada di tengah-tengah umatmu. Allah yang selalu rindu untuk berada dekat dengan umatmu. Dan hari ini kami belajar, bagaimana ketika engkau ada di tengah-tengah kami, engkau mengubahkan hidup kami. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Ketika engkau hadir di tengah-tengah hidup kami, maka segala sesuatu hidup kami diubahkan. Kami memiliki damai sejahtera yang tidak dimiliki oleh orang-orang dunia. Kami memiliki sukacita yang dasyat luar biasa. Sebab Yesus mati dan Yesus bangkit karenanya. Dan kami memiliki hidup yang berguna. Dan pada akhirnya kami memiliki kuasa. Sebab roh kudus turun atas kami. Roh kudus materaikan firmanmu dalam hati kami. Sehingga dimanapun malam hari ini, engkau tempatkan kami dan kami berada di tengah-tengah masalah sekalipun. Selama kami punya Yesus dalam hidup kami, maka kami tidak takut bahaya. Sebab Tuhanlah kekuatan kami. Tuhanlah batu karang kami. Tuhanlah tempat kami berlindung. Terima kasih Bapak yang baik. Amba berdoa buat setiap pendengar Sobat Maestro malam hari ini. Tuhan kuatkan, Tuhan teguhkan hatinya. Ingatkan kepada setiap rekan-rekan Amba yang mendengarkan siaran ini Allah. Sehingga mereka boleh percaya dan terus beriman. Bahwa mereka tidak pernah berjalan seorang diri. Sebab ada Yesus yang memberikan kedamaian. Yang memberikan sukacita. Yang membuat hidup kami berguna dan membuat hidup kami memiliki kuasa. Terima kasih Bapak. Amba berdoa juga buat yang sakit Allah. Setiap mereka yang berdoa memberikan kuatan, kemampuan. Yang daripada Tuhan turun atas mereka. Sehingga mereka mengalami kesembuhan mujizat tangan Tuhan turun atas mereka. Mereka mengalami mujizat daripada Tuhan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Berikan kesembuhan, kekuatan atas mereka ya Rauh Kudus. Pada akhir Amba menyerahkan radio ini. Radio Maestro ini Tuhan pakai, Tuhan perlengkapi dengan dasyat. Sehingga melalui radio ini banyak jiwa dikuatkan, dihiburkan, diselamatkan. Oleh anugerah Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Mbak ucapkan berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan blog R-Time bersama GBI Globe Fellowship Center Cabang Bandung yang bertempat ibadah di Grand Pasundan Hotel Ruang Jaya Giri dengan jam ibadah pukul 9 dan 11. Yang dipimpin oleh Gembala Sidang Pendeta Gilbert Lomoindong dan Gembala Lokal Pendeta Glenn Latuheru. Untuk informasi, doa dan konseling dapat menghubungi Pendeta Glenn Latuheru di nomor 0813-5607-8506. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan Tuhan Yesus memberkati.